Masih di Borgol, bersama saya Bang Jack Kali ini ada pantauan dari Tanjung Jabung Timur Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menerima penyerahan tersangkau dan barang bukti perkaroh penyelundupan ratusan botol minuman keras atas namo terdakwa Darsuli dari penyidik Bia Cukai, Tipe Madya Pabean B. Jambi Langsung saja kita pantau, di pantauan Bang Jack Senin 12 September 2022, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menerima penyerahan tersangkau dan barang bukti perkaroh penyelundupan ratusan botol minuman keras atas namo terdakwa Darsuli dari penyidik Bia dan Tipe Madya Pabean B. Jambi Diketahui terdakwa Darsuli ditangkap oleh pentugas Bia Cukai di wilayah perairan di Kecamatan Sadu, Tanjung Jabung Timur pada 10 Juli tahun 2022 lalu Perbuatan tersangka melanggar Pasal 54 dan atau Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Cukai Melalui kasih pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, Angga mengatakan barang bukti berupa 9 jenis minuman keras tanpa Cukai berjumlah 312 botol dalam berbagai merek dan jenis dan barang bukti akan disimpan oleh kejaksaan Dari barang bukti yang telah dilipatkan kepada kami, itu kita menerima ada 9 jenis minuman keras tanpa Cukai dengan total semuanya ada 312 botol, kemudian ada 46 dus neka macan klamik, 1 unit handphone merk OPPO, SIM card dan 1 unit mobil Grand Mag warna putih beserta Esterica Untuk barang buktinya nanti akan kami simpan dulu di ruang barang bukti, nanti sampelnya akan dipergunakan untuk persidangan Kasih Pitsus kecari Tanjap Timur, Reynold mengatakan perbuatan tersangka ditaksir menimbulkan potensi kerugian negara hingga 279 juta rupiah lebih Diberkirakan nilai potensi kerugian meliputi cukai yang harus dibayar senilai 29 juta rupiah lebih Paya masuk dan pajak dalam rangka impor senilai 250 juta rupiah lebih Terdawa juga didawa dengan pasal 56 Bagaimana dengan undang-undang nomor 39 tahun 2007 Dengan perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 Perbuatan kedawa ini juga melakibatkan kerugian negara Yaitu saya kira berdasarkan perhitungan dari hari Perhitungan negara seharusnya dibayar cukai dengan barang yang ada ini sebesar 279.393.830 rupiah Iqbal Cek TV melaporkan